hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Teguh di abad segon ini Oke jadi konten kali ini kita nyeret guys wuhuu mantap eh kan Oke vlog kali ini kita dual-camera IGC wih mantap-mantap jadi ya gila dua kamera guys ada dua kamera dua angle again we sekarang kemana ini tinggi sekarang kamera ini tengguh sekarang kamera ini tengguh sekarang ini tengguh asyik mantap cuy hai oke jadi sore kali ini kita nyaret-nyaret santai kita liburan IGC jadi kita mau kemau hai maulnya Semarang ya kayak gini enggak sih enggak Semarang sih mesta pinggirannya lah ya jadi apa ya jadi saya posisinya lagi di pinggirannya guys pinggirannya Semarang Semarang Timur lah daerah saya jadi kalau Semarang Timur itu mau paling dekat adalah Transmarges entah itu disebut mal atau enggak eh terserah lah pokoknya saya mau ke mall namanya Transmarges ya Oke jadi saya mau liburan kesana ya walaupun mungkin enggak enggak yang main-main juga kayak naik wahana apa atau beli barang-barang mewah apa enggak sih paling cuma apalah jalan-jalan atau mungkin makan doang disana ikan ya akan tapi enggak apa intinya kita senang-senang aja guys ya jadi ini ini juga sekaligus tips buat kalian jadi kalau kalian lagi stres-stresnya bener-bener lagi down banget kayak wah ini hidup hidup kok kayak gini banget sih ya kan aduh capek banget sih hidup kayak gimana kayak gini banget sih ya kan atau apalah itu pokoknya intinya kalian lagi lagi ngeluh-ngeluhnya lah intinya gitu lah ya dan kalian juga bingung ya kan ya sebenarnya cara paling cepet sih ya kalian kalau bingung kalau kalian lagi berkeluh kesah ya kan kalian kamu sholat atau tempat ibadah ya kan kalian pengen sholat kalian berdoa ya kan akan tetapi kalau kalian pengen suasana yang lain ya udahlah jalan-jalan aja kemana kek nggak harus ngabisin duit guys ya kayak saya ini saya mau ke mall guys hahaha mau ke transport akan tetapi akan tetapi nih disana disana saya enggak enggak yang naik wahana pun enggak atau mungkin beli-beli barang yang mewah pun enggak iya sudah paling cuma jalan-jalan aja ya cuci mata ya kan kita menikmati suasana baru yang disana yang ya bisa dibilang mungkin dingin dengan karena banyak AC nya kan atau mungkin terang juga disana kan bener-bener bagus terang ya kan mantap lah pokoknya jadi kita senang-senang aja kita hilangkan masalah yang ada untuk sementara ya kan jadi masalah itu bukan dihindari akan tapi diselesaikan ya bisa akan tetapi kalau memang bener-bener kalian tuh lagi capek-capek yang lagi butruk-butruknya gitu loh guys jadi ya minimalnya permasalahan kalian tuh jangan diingat sebentar aja jangan diingat dilupain dengan cara apa jangan cara ya liburan rekreasi ya kan atau apalah itu ya itu akan sedikit meringankan dari masalah kalian yang kalian hadapi ya oke jadi jadi sampai jumpa di dalam Transmat ya guys ya oke gimana sih kesesuaian disana oke mantap cuy mantap cek cek woi nih guys Transmatnya udah kelihatan guys bentar-bentar pelan-pelan nih guys di kanan jalan guys wuhuuu entah bentar kita mau cari putar balikan kayaknya agak jauh deh Hai Oke ini dia guys wuhuu mantap sekali Hai Beuh kita masuk ya guys ya mana nih lewat mana nih hai tu atau tekan tombol oke masuk kita bye bye hahaha ada CCTV didadain loh Oke kita ke parkiran dulu wadidaw kok sepi lah sepik banget di parkiran sepi banget guys oke kita lanjut nanti ya Oke guys jadi saya udah di dalam al-apa Transmat entah kenapa ini kayak gimana-mana kayaknya sepi ya gila sepi banget loh perbelanjaan sepi noh gila sepi perekonomen di Indonesia gimana semoga aja pusat-pusat perbelanjaan makin ramai gitu seperti dulu kala ya kan ya sepi enggak ada orang yang cuma adik kutok nih sama oh kan sayang nih minuman dianggurin enggak ada yang minum ya kan Oke kita lanjut nanti gila hai 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 Aduh cek kita makan Oke, kita makan dulu Oke, sudah selesai makan Sekarang kita pulang saja Terlanjur Sepi banget Sepi Sepi Tahan apa Parkiran masa parkiran motor cuma segini guys Teras banget loh guys Parkiran motor cuma segini Saking sepiknya ini gimana nih pasar-pasar Permolan nih gimana nasibnya ini Nasibnya gimana nih Tuh liat tuh Parkiran sampai ada rumput-rumputnya Saking gak ada yang menempatinya Ini dia kayak trail Mantap cuy Trail mantap-mantap Kita lanjut nanti Guys, kita sudah meninggalkan Transmat Cik icuk Cik apa Oke Mau apa Mau apa Sudah hijau loh Oke 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 Kita pulang guys Wah mantap Oke pulang cuy Habis liburan Liburan Rekreasi Enggak sih Kayak hiling-hiling santai sih Sebenarnya Kalau untuk orang-orang kota Mungkin itu hal yang biasa Saya akan kemol Atau kemana Itu udah hal biasa Akan Tapi Untuk orang-orang kampung Itu termasuk Mini healing Apa healing-hiling santai lah Healing-hiling ringan lah ya Tep cuy Mantap cuy Kelihatan gak lampunya Rail yang baru dipasang Guys Mantap 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 Sekali Mantap Sampai Malem Sampai Malem Kita Main-main Santai Healing-hiling Santai Untuk Orang-orang Kampung Kalau Untuk Orang-orang Kota Rutinitas Sekali Kalau Main-main Kemal Itu Mungkin Mungkin Ya Gak Tau Eh Kita Lanjut Nanti Oke Jadi Beginilah Keseharian Saya Bukan Keseharian Sedikit Kegiatan Dari Saya Jadi Ini Masukan Juga Buat Kalian Para Motovlogger Pemula Atau Para Youtuber Pemula Jadi Untuk Kalian Shooting Itu Untuk Kalian Shooting Itu Kalian Gak Usah Mikirin Apa Konsep Atau Apalah Itu Untuk Memulai Jadi Sesuaian Sama Kegiatan Kalian Jadi Kalian Hari Ini Mau Kemana Sih Kan Oh Mau Kesini Ya Udah Sekalian Di Vlogkan Sekalian Dibuat Vlog Oh Sekarang Mau Sekarang Kemana Sih Sekarang Kesini Sekalian Di Vlogkan Dibuat Vlog Sekarang Mau Kesini Dibuatkan Vlog Itu Gampang Jadi Gak Usah Pake Di Konsep Konsep Apalah Itu Nanti Kalau Udah Gede Kalau Youtube Udah Gede Baru Di Konsep Atau Apalah Itu Di Konsep Sedemikian Rupalah Jadi Gitu Jadi Jangan Mikirin Konsep Pikirlah Kegiatan Kalian Kalian Hari Ini Mau Pergi Mana Atau Besok Mau Pergi Kemana Perginya Bukan Karena Konten Jadi Ada Tujuan Tertentu Tujuan Hidup Besok Ada Acara Kesini Karena Ada Acara Sekolah Atau Menyangkut Pekerjaan Kalian Sekalian Di Konten Ini Jadi Itu Ide Konten Yang Ide Konten Yang Jadi Ide Konten Yang Ringan Jadi Kalian Akan Selalu Dapat Ide Konten Jadi Itu Tips Mengikuti Kegiatan Sehari Hari Kalian Atau Mengikuti Kegiatan Pekerjaan Kalian Atau Kegiatan Dari Belajar Kalian Masa Masa Belajar Kalian Entah SMA SMP Atau Kuliah Jadi Ikuti Ajalah Kegiatannya Buatkan Konten Disitu Kalian Buat Konten Jadi Biaya Untuk Membuat Konten Tersebut Bisa Dibilang Gratis Jadi Tidak Mengeluarkan Biaya Kenapa Karena Udah Ada Kegiatan Mau Kalian Tidak Vlog Pun Kegiatan Itu Tetap Ada Karena Itu Kegiatan Bukan Apa Ibaratnya Bukan Kegiatan Inti Dari Vlog Nya Ngevlog Nya Itu Sampingan Untuk Sekalian Aja Itu Vlog Ya Sekarang Ini Ngevlog Sampingan Kegiatan Utama Emang Pengen Pergi Healing Santai Jadi Ya Gitu Kita Serusuran Apa Ya Kita Gak Usah Diambil Pusing Untuk Hidup Untuk Hidup Jangan Diambil Pusing Akan Tapi Juga Jangan Membuat Pusing Jangan Membuat Masalah Membuat Pusing Kita Cari Aman Aja Untuk Hidup Itu Jangan Membuat Masalah Akan Tapi Kalau Ada Masalah Ya Jangan Dibuat Pusing Gitu Ini Daerah Saya Gini Jalannya Kecil Pinggiran Pinggir Rail Kereta Api Kanan Ini Masih Kebon Pisang Kebanyakannya Disini Kebon Pisang Masih Kebon Pisang Banyak Bang Gini Daerah Pinggiran Tadi Mall Paling Deket Trans Entah Kalian Mau Nyebut Mall Atau Nggak Saya Nyebut Mall Mall Nggak Tau Intinya Yang Termasuk Mall Tuh Yang Gimana Nggak Tau Pokoknya Ya Tak Anggep Itu Mall Trans Oke Jadi Kita Lanjut Pulang Ya Itu Sedikit Tips Dari Saya Untuk Konten Yang Mudah Konsep Konten Yang Mudah Mengikuti Kegiatan Sehari Hari Atau Kegiatan Dari Pekerjaan Atau Kegiatan Dari Pembelajaran Kalian Masa Masa Pembelajaran Kalian Oke Guys Jadi Beginilah Ini Sudah Hampir Sampai Lumah Jadi Ya Itu Sedikit Tips Semoga Membantu Kalian Semoga Bisa Sedikit Meringankan Beban Kalian Semoga Amin Oke Jadi Mungkin Cukup Sekian Dari Konten Kali Ini Jadi Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Apabila Kalian Terhibur Dengan Video Ini Apabila Gagabutan Kalian Terisi Dengan Video Ini Oke Jadi Kalian Bisa Like Aja Bagi Yang Terima Terima kasih telah menonton!